Intro Usai perhelatan ASEAN Games 2018 di Jakarta dan Palembang yang berlangsung sukses, Indonesia siap bertarung untuk menjadi tuan rumah penyelenggaran Olimpiade tahun 2032. Menanggapi wacana Indonesia menjadi tuan rumah Olimpiade 2032, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Indonesia sudah seharusnya siap untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Terlebih setelah ajang ASEAN Games 2018, para atlet Indonesia telah membuktikan upaya dan kerja kerasnya dalam mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Hal ini bisa dilihat dari perolehan medali emas saat perhelatan ajang ASEAN Games berlangsung. Ya harusnya siap, ya mudah-mudahan atlet-atlet kita yang sudah berjuang dengan keras itu mendapatkan apresiasi, sehingga menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berprestasi sampai tingkat Olimpiade. Apa-apa yang harus ditingkatkan? Fadli Zon menambahkan walaupun Indonesia sudah siap untuk menjadi tuan rumah Olimpiade, masih banyak hal yang harus ditingkatkan, baik dari segi panitia penyelenggara, para atlet yang akan bertanding, serta pemerintah dan masyarakat luas untuk bisa saling bekerjasama mensukseskan perhelatan tersebut. Apresiasi dukungan kepada mereka, atlet-atlet ini harus didukung supaya mereka bisa berlatih dengan konsentrasi penuh di cabang olahraganya, ada studi banding, ada training yang mungkin lebih ekstra dan juga terutama mempersiapkan diri mereka dan keluarga mereka.